Sayangnya adalah di Kementerian Keuangannya, di Kementerian Keuangan ini kan bahkan punya LHKPN, saya lupa namanya ya, tapi di luar dari LHKPN yang dikembangkan oleh KPK. Jadi, punya sistem khusus untuk mendeteksi sebenarnya apakah harta kekayaan yang dimiliki oleh pegawainya itu wajar atau tidak. Nah, sayangnya itu yang tidak berjalan. Jadi, kita di Kementerian Keuangan punya sistem, kemudian reformasi yang digaung-gaungkan juga, reformasi SDM-nya dan lain sebagainya, tapi sayangnya hanya sekedar, bisa dibilang sekedar administrasi ya, melaporkan, pegawainya melaporkan, tapi kemudian tidak dicek lagi dari gajinya berapa, di eselon berapa, kemudian kenaikan hartanya setiap tahun gitu ya, wajar atau enggak, itu kan yang jadi sangat sayangkan ya. Jadi, itu sih salah satu hal yang harusnya diperbaiki ya dari kasus ini ya, pengendali internal di lembaga Kementerian Keuangan itu.